Halo para sahabat anime Dragon Ball, dimanapun kalian berada, kami mengucapkan terima kasih banyak Di kesempatan yang ketiga ini, Torukun Channel akan membahas alur cerita tentang Dragon Ball Super Part 3 Dimana Tuan Biru sama dan Whis sedang mencari keberadaan Super Sayagud Terus simak video dan alur ceritanya, let's go Musuh terkuat yang telah tertidur selama 39 tahun lamanya, sang penghancur Biru setelah terbangun dan berdasarkan mimpinya dia akan bertarung dengan Super Sayagud Sementara itu, Bulma berencana untuk merayakan pesta ulang tahunnya Dan di saat itu juga, Goku justru fokus untuk meningkatkan kekuatannya di tempat Guru Kayu Utara dengan latihan yang begitu berat Ternyata Tuan Biru masih mengingat-ingat siapa Super Sayagud yang telah hadir di dalam mimpinya Whis pun menyuruh Tuan Biru untuk menjelaskan lebih lengkap bagaimana ciri-ciri Super Sayagud yang telah hadir di dalam mimpinya itu Sedangkan di galaksi lain, kakek leluhur Kayu Shin merasakan kehancuran planet yang disebabkan oleh Tuan Biru Kekhawatiran dan ketakutan mereka terus membayangi dikarenakan kekuatan Tuan Biru tidak ada yang dapat menandingi Ternyata kakek leluhur dan guru Kayu memiliki rencana untuk merahasiakan soal ini pada Shon Goku lewat teleportasinya Kalau Tuan Biru setelah terbangun dari tidurnya Dengan dibantu ikan peramal rasa penasaran Tuan Biru sepun terungkap Dia adalah Super Sayagud dan dia berasal dari planet Vegeta Ternyata Frieza hanya memusnahkan planet dan sebagian orang-orang saya saja Dengan bantuan Whis kini keberadaan mereka dapat ditemukan kalau mereka berada di planet bumi Mendengar ucapan Whis, Biru pun merasa penasaran terhadap sosok yang berhasil mengalahkan Frieza Dia adalah Shon Goku Whis pun melacak keberadaan Shon Goku yang kini berada di tempat Kayu Utara Dengan sigap mereka bergegas menuju keberadaan Shon Goku yaitu di tempat Kayu Utara Sedangkan di planet bumi ada sebuah perayaan di kapal pesiar Dimana Bulma merayakan ulang tahunnya dan mengadakan turnamen yang bernama Bingo Dan mengundang semua sahabat rekan juga semua para G-Factor untuk bersama-sama merayakan acaranya Merasakan keberdian Berus dan Whis kakek leluhur Kayu Shin merasa lemah dan terkejut Ternyata mereka berdua telah menuju ke tempat Kayu Utara Virasat kakek leluhur Kayu Shin kini terwujud kalau alam semesta bakal dihancurkan oleh Berus Itu saja yang bisa kami ceritakan mengenai Dragon Ball Super Part 3 Simak terus Dragon Ball Super Part 4-nya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mohon maaf bila ada kesalahan Terima kasih Sampai jumpa